Pengakuan nakoda Tukboat yang tabrak jembatan P6 Lalan hingga ambruk, mengaku gelap dan kurang perhitungan. Penyebab Tukboat Madeline Spirit menabrak jembatan P6 Lalan Musi Banyuasin terungkap. Hal tersebut setelah Homsyah Alif nakoda Tukboat Madeline Spirit yang ditetapkan tersangka oleh penyidik Subdit Gakum Ditpolairut Polda Sumsel mengaku kesulitan melihat ketika hendak melintas di bawah jembatan Lalan P6, Musi Banyuasin. Hal ini disampaikan Kabit Humas Polda Sumsel Kombes Paul Sunarto, saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Ia mengatakan penyebab tertabraknya jembatan karena diduga adanya human error. Dugaan sementara ini ada human error, karena tersangka mengaku kepada penyidik kalau kondisi saat kejadian gelap dan dia kurang memperhitungkan, sehingga tongkang menghantam dolpin jembatan, ujar Sunarto. Penetapan Homsyah Alif sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa tujuh orang saksi yang meliputi nakoda, anak buah kapal, dan awak kapal. Saat ini Subdit Gakum Ditpolairut Polda Sumsel sudah mengambil keterangan tujuh orang diantaranya nakoda Tukboat kemudian juga mualim awak dan beberapa ABK, katanya. Pemeriksaan dilakukan secara maraton dan tidak menutup kemungkinan tersangkanya bertambah. Tidak menutup kemungkinan tersangka bertambah, seiring pemeriksaan intensif yang dilakukan. Untuk barang bukti berupa kapal diamankan dari sekitar lokasi, tutupnya. Homsyah Alif, nakoda Tukboat Madeline Spirit ditetapkan sebagai tersangka ambruknya jembatan P-6 Lalan, Muba. Insiden ambruknya jembatan P-6 Lalan mengakibatkan lima warga tewas usai terjatuh ke sungai. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan pasal 302 ayat 3 dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun dan denda 1,5 miliar rupiah. Pasal yang didisangkakan, pasal 302 ayat 3 ancaman hukuman 10 tahun penjara serta denda 1,5 miliar rupiah, dan atau pasal 323 ayat 2 dan 3 ancaman 10 tahun penjara denda 1,5 miliar rupiah UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, dan atau pasal 359 KUHP Ancaman Hukuman Penjara 5 Tahun Ujar Kabit Humas Polda Sumsel Kombes Polsunarto, Rabu 14 Agustus tahun 2024. Saat ini tersangka juga sudah dibawa ditpolairut Polda Sumsel guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!